Intro Oke, what's good YouTube? Welcome back to our channel. It's your boy Mike Alex from North Sneakers Squad And today, gue sama Velen from North Sneakers Squad So today is another day for another sneaker review. So we talk about these shoes yang bener-bener udah rilis di awal tahun and ini sepatu bener-bener seksi mahal, keren fancy, dan leathernya top-notch 30 Januari 2016 Yoi Sepatu apa yang kita bakal ngomongin ini? BAM Air Jordan 2 just done, Beach Colorway Beach Colorway Ini sepatu, retail price-nya ga murah, 650 dolar itu retailnya loh and then sekarang udah masuk ke harga retail ga agak tinggi sih, ga usah gue sebut juga kalian pasti bakal tau, and ini sepatu ya kalo gini lah Mike ada harga ada barang ya ga Mike kalo menurut gue, ini sepatu kok ada laba-laba mati sih ada dua rilis yang pertama just done biru and then yang ini yang beach, different colorway different juga dia punya material ya kalo yang just done yang pertama yang biru itu dia punya tumble leathernya lebih tipis kalo ini lebih tebel tapi yang merah lebih mahal sih karena mungkin, eh bukan yang merah yang biru karena mungkin udah langka kali ya tapi sebenernya kalo untuk worth it value nya sebenernya ini lebih worth it gue bakal kasih tau kenapa karena dia ada special box nya ada dapet top nya juga sama ada ini nih golden tin set Error Wings Jordan logo kita kasih tau deh, aksesorisnya gue bakal kasih tau si Mike angkat Mike keliatan ga gini? halo tapi memang ini sepatu gue bilang top notch, gue bakal coba buka kasih kalian liat langsung tapi isinya udah dikeluarin sih jadi kalian bisa liat langsung kurang lebihnya gila ya guys ya merinding sob kurang lebih disini sepatunya ini gold tin set ini topi nya come with the dust bag also buat sepatu juga ada dust bag bawa somewhere just don with Error Jordan wing ini facetaten ini kulitnya bagus banget yoi a little bit about just don ya oh iya gak lupa ini guys topi nya guys actually gara-gara topi ini juga dia punya retail price itu sama tinggi ini makanya gue bilang worth it value nya lebih ada walaupun yang biru lebih mahal tapi ya kalo gue sebagai sneaker hat yang baru main dan gue gak sanggup untuk beli yang biru ini kan gue ambil yang bitch nih oh lu ambil juga ya hmm diem-diem ya kau oh why just don ini bener-bener diliat sama orang dan sneaker culture juga respect juga sama dia si don si ya karena si don si ini bener-bener dia tuh sebelumnya dia desainer juga dia sebelumnya ini salah satu managernya former managernya si kanyi kanyi gue that's why dia famous banget jadi dia dulu emang deket sama si kanyi dan just don ini dia baru dari bikin topi sih ya betul topi-topi premium dia pake snake skin atau apa itu bener premium banget dan harganya gak murah guys even topi kayak gini ini aja kan dia udah collaborate sama Jordan nya dia pake colitis kulitnya napal leather hmm napal napal leather ini udah eksklusif banget dulu bisa liat ini di mobile game mewah kayak lambo range rover purple lever gini eh 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 no mercy banget kalo untuk yang lain topi-topi di yang lain yang bener-bener dari brandnya just don dia pake snake skin dan all the premium style yaa so emang just don eh what don si ini bener-bener well respected person ya so shout out to don si ya ini sepatu kalo gue bilang maskop maskop ya maskop kita kasih liat dia ya close up nya yuk ok let's go oke guys so this is the close up look of the just don si beach hallway gila ya kita liat dulu ya kita puter dulu guys buat Jordan 2 Jordan 2 tuh jarang banget ya bener-bener top notch tapi bener-bener pinter sih Nike ya Jordan sih dia ngajak down si buat kolaborasi buat bikin sepatu dengan kualitas kayak begini so siapa yang ga suka men bener-bener cakep ya gila bangal so gue jelasin little bit about the material ya ini bagian leathernya lu liat sendiri guys kita zoom dikit kita zoom dikit ya wooo ini sih squeezy abis nih squeezy abis jadi itu bagian sini juga soft dikutin dari atas tadi bagian ini agak stiff dikit ya cuman sebenernya sih soft cuma emang mungkin material buildnya kali dimana ini jadi buat support gitu terus ini plastik ini masih plastik ya ini leather ini leather kita berbicara all leather sampai ke dalam-dalam bro ini 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 gila ya kalo pake nyaman ga Mike? untuk pake honestly at first ini comfy banget cuman si Erin dengan lu pake kalo lu going to size di bagian sini terutama nih guys bagian sini jaring lu akan makin lama makin sakit kalo gua saranin naikin 0,5 sih ketika kalian beli setengah size ke atas ya pasti jangan satu sih kalo satu ntar ga gede ya gedean setengah size aja setengah size boleh kalo true to size lu kaki lu ga lebar boleh kalo kaki lu lebar kayak gua ini pasti kena untuk sweat nya guys bisa liat sendiri sampe ganti ganti warna tuh liat tuh ya kan gelap terang nice gelap terang dan ini kulit disini juga ini ga ngasih gua sih kalo mau liat ini dalam sini ini sumpah ini juga sweat nih kayaknya ini sweat juga ya don't forget the el jordan logo wing ini udah kena kena ten dikit sih awalnya sih ga as coklat ini as coklat ini ya ini bawahnya ya wuuu ini baru gua bersinci nice you talking about the red balance bro nice banget man keren ya keren gold pin setnya nih si mike taro disini ternyata oh ee kita detailnya shining on the blank blank wuuu ooo oke sama gua juga mau kasih liat detail dari topi nya juga sekalian nih guys topi nya bisa liat detail ledernya disini kok ga salah ini tanda tangannya MJ ini kalian tau? ngerti yang tau ya? ini tanda tangannya MJ soalnya saya ga pernah minta tanda tangan MJ bukan Michael Jackson tapi Michael Jordan hehehe bukan oh bukan Michael Jordan liat ya ini ledernya jujur ini crazy bro gitu ya bikinnya pecah pecah gitu crackingnya tuh macam mana macam mana macam mana nice guys you guys can see ya ini yang kalian ga bakal dapet di just down warna biru iya biru ga dapet ini nice wuuu ini juga tan leather ya guys by the way ini tan ini juga ya tan leather ini makin coklat awalnya putih hidup berarti ya hidup dia nice dalamnya juga build nya rapi ya keren sih build nya rapi stitching nya rapi banget jangan lupa ini guys just down thanks to the dancing yo so that's it guys buat sneaker material close up review nya kita bakal langsung ke si Mike buat langsung build yang on fit on fit ya boleh ga? di kaki yo let's go tem that's it for the review kita udah kasih close up kita udah kasih on fit juga sekarang gue pernah nanya ke si Fallon menurut lo ini worth it ya? ini sepatu bukan worth it lagi tapi maskop maskop ya why maskop karena satu untuk price memang agak tinggi tapi you get what you want you get what you get lu dapet apa yang lu pengen dari sepatu bener-bener premium quality collaboration stuff and then colorway nya bagus lu bisa pake ini sama apa aja pake jeans biru lu gila banget ini jadi downfit tuh iya kalo menurut gua ini it comes with a lot of features jadi kayak lu dapet topi lu dapet cool pin set lu dapet dust bag lu dapet Jordan tag dengan quality premium leather juga dapet cetak ten lu juga dapet box dengan super huge and then you know for collector sneaker oh itu crucial banget itu crucial banget kotak itu salah satu hal penting ya untuk koleksi sepatu ya pokoknya kita dimanjain lah dengan paket ini kita dimanjain banget you get what you get lu dengan harga segitu tinggi lu dapet berbagai macam feature why not for me it's a maskop kalo lu bisa afford it ya of course ini bener-bener sepatunya bagus banget karena dia udah co-op sendiri sih gua sih udah terlalu mau ngomong lagi kali ya gua sih demen ini karena satu gaj ini terinspirasi kan dari model design Chanel first ya jadi gua melihat ini satu-satunya jordan yang gua bilang tuh ini luxury banget ya kenapa ya gua bilang dia punya suede ini the softest suede yang pernah gua pegang di sneakers oh ya boleh dibilang di jordan lah anggap di jordan ini yang paling gila suednya dia punya suednya rada thick udah gitu juga halus banget thanks to the down sea down sea itu sini ada uff cetatennya tuh maskop banget ini bener-bener gua puas jujur gua satisfied buat kopinya so guys that's it buat today sneaker reviewnya thanks juga buat Mike yang udah sediain sepatunya for sneaker reviewnya buat para sneaker head and subscriber kita juga mau kasih shoutout buat salah satu viewer kita yang pernah minta untuk review sneaker just down beachnya iya kita mau kasih shoutout buat si si robot arrow yang pernah kirimin komen minta review ni sepatu you ask get what you ask we hear you bro ya so people please click like subscribe komen and then share and then follow us on n.s.squad instagram ya terus jangan lupa kedepannya mungkin nanti NSS bakal ada ada event lah kita lagi ngomongin untuk kedepannya biar ada event open gathering so kita pengen beberapa sneakerhead di indonesia untuk kita ketemuan dan kita sharing and then mana tau aja saling berbagi lagi dan knowledge who knows you guys can be a part of us of course so without further to do i just wanna say peace out from me and Mike i'm not sneaker swat we out